Assalamualaikum Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Reni Kedipu Hari ini aku membuat capcai bakso Menurut gratis tapi enak Oke, disini aku Menggunakan bakso sapi Lalu juga ada wortel Nah, untuk bakso sapinya ini Aku akan potong Tipis-tipis ya Nah, aku Bikin video menu kali ini Supaya teman-teman ada Inspirasi ya Menu untuk sahur Atau berbuka yang praktis Tapi cukup lengkap Nah, seperti ini Berikutnya, ini adalah kentang Akan aku iris tipis-tipis juga Supaya nanti cepat matang ya Oke, berikutnya Aku juga menggunakan Chinese cabbage Atau sawi putih secukupnya Lalu akan Aku belah dua bagian dulu Dan aku iris Tebal menyerong Nah, biasanya teman-teman Masak apa untuk menu sahur dan berbuka Teman-teman boleh komen ya Nah, ini adalah bumbu Hanya bawang merah dan bawang putih Yang aku hancurkan Menggunakan blender dan sedikit air Lalu, ini juga aku menggunakan sedikit minyak goreng Dan aku masukkan si Bawang putih dan bawang merah yang sudah aku blender ya Karena aku blendernya menggunakan air Jadi, ini memang Bubunya harus kita asetkan dulu Lalu, ini aku masukkan garam dan merica Nah, mericanya ini Aku tumis bersama dengan bawang Supaya dia harum Nah, sudah kecoklatan dan harum Ini aku masukkan air secukupnya Nah, air ini juga fungsinya untuk Melunakan sayuran yang keras Seperti wortel Dan juga kentang nanti ya Teman-teman ya Ini yang pertama aku masukkan wortel dulu Karena si wortel ini adalah Sayuran yang paling keras Setelah wortelnya setengah matang Aku masukkan kentang Nah, untuk pemula atau juga anak kos Menu ini pas banget untuk dimasak Karena bumbunya simple dan tidak susah ya Selanjutnya aku masukkan bakso Teman-teman juga boleh menggunakan sosis Gitu ya Atau juga ayam suwir juga bisa Nah, ini juga aku masukkan sayuran Si Chinese cabbage nya Lalu aku masukkan juga garam dan kaldu ayam secukupnya Lalu juga disini aku masukkan saus tiram atau oyster sauce Sekitar 1 sendok makan aja ya Disini teman-teman aduk Lalu juga jangan lupa dikoreksi rasa Mungkin kurang asin Kurang guri Atau teman-teman mau Tandakan sedikit gula Boleh Kalau misalnya terlalu asin Juga teman-teman tambahkan air aja Nah, seperti ini Menu enak, praktis Dan isiannya lengkap juga sehat Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis Jangan lupa komen Like and subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh